Pemerintah Kabupaten Bangka mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan Perikanan untuk normalisasi alur muara air kantung. Bupati Bangka Mulkan mengaku beberapa waktu lalu pihak Kementerian Kelautan Perikanan telah mengucurkan dana awal sekitar 10 miliar untuk normalisasi alur muara air kantung Sunggalia Tahap Pertama. Mereka masih menunggu daripada nanti ada dari apa namanya tim pelabuhan nanti seperti apa yang akan kita bangun untuk pertama ini. Kalau Kementerian sudah bantu kita, mereka bahkan sudah mengucurkan dana ke kita. Memang anggaran belum begitu besar di bawah 10 miliar lah, tetapi kan ada bentuk suatu nyata kepedulian daripada pemerintah pusat bersama-sama dengan Peminta Daerah untuk bersama-sama bagaimana kita mengatasi daripada pendangkalan yang ada di muara air kantung tersebut. Pelaksanaan pembangunnya ke mana-mana Pak? Insya Allah 2020 ini, 2020 ini. Berdiksi berapa dana Pak yang dibutuhkan untuk alur muara itu? Ya itu kalau kita sesuai dengan master plan kita, itu luar biasa. Karena kita ingin menjadi suatu marina, nanti tempat usata baru di sana gitu kan. Muka menegaskan, pemerintah pusat sangat merespon keluhan nelayan terkait pelaksanaan normalisasi alur muara air kantung. Direncanakan pelaksanaan normalisasi ini akan dilakukan beberapa tahap dan dimulai pada tahun ini. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan Ainews melaporkan.